Nekat menjadi pengedar dan pengguna sabu-sabu, dua orang warga Kapuas, Kuala Kapuas, terancam hukuman penjara minimal 4 tahun. Salah satu pelaku adalah pegawai honorer di pemerintah Kabupaten Kapuas. Sebelum menggeledah rumah Rian Hidayat di Jalan Untung, Surapati, Kuala Kapuas, Kapuas, tim buser reskrim narkoba Polres setempat meringkus pengguna sabu-sabu atas nama Rahmat Hidayat. Bersama pelaku, polisi menyita 0,35 gram sabu-sabu. Setelah mendapat informasi dari Rahmat bahwa sabu-sabu didapatkannya dari Rian Hidayat, polisi kembali menggeledah rumah sang kurir narkoba tersebut dan menyita satu paket sabu-sabu seberat 0,26 gram. Kepala Satuan Reser Senarkoba Polres Kapuas, Inspektur 1 Polisi Subandi, Jumat Siang membenarkan, salah satu pelaku atas nama Rahmat Hidayat adalah pegawai honorer di pemerintah Kabupaten Kapuas. Anggota melakukan pengembangan asal barang tersebut dari mana? Ternyata dari seorang temannya yang ada di Jalan Untung Suropati juga. Di situ yaitu kita amankan saudara Rian Hidayat alias Dayat Kenji, kita amankan dan didapati juga barang bukti yaitu satu paket sabu-sabu. Atas perbuatannya mereka kita amankan ke Polres Kapuas untuk kita proses lebih lanjut. Kepada polisi, Rian Hidayat, sang kurir sabu-sabu mengatakan barang haram tersebut didapatkannya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.